Kejaksaan Negeri Kabupaten Batanghari melakukan eksekusi terhadap barang bukti hasil tindak pidana ilegal drilling di Kecamatan Bajubang. Pada Rabu 14 April 2021, sebanyak 20.000 liter atau 20 ton minyak mentah ilegal diserahkan oleh pihak Jaksa Kepertamina. Minyak ilegal yang sebelumnya diangkut oleh para pelaku menggunakan 8 unit mobil jenis pick-up dan 1 unit truk ini merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh pihak Polres Tempat. Menurut kasih pidana umum kejari Batanghari Febro Adiaksa Suseno, perkara dengan barang bukti puluhan ton minyak ilegal tersebut kini basi dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Namun minyak ini sengaja dititipkan ke Pertamina mengingat kondisi di lingkungan setempat cukup membahayakan. Febro mengatakan minyak mentah ilegal ini nantinya akan dikelola sesuai prosedur oleh pihak Pertamina dan kemudian diserahkan kembali ke negara. Ini dari tindak pidana ilegal drilling yang pada saat ini masih proses persidangan, cuma dikarenakan karena kondisi disini takut membahayakan. Jadi kita koordinasi ke PT Pertamina untuk dilakukan penitipan. Jadi untuk hari ini teman-teman dari Pertamina datang untuk melakukan pengecekan kondisi minyaknya. Sementara itu senior supervisor pengurus water injeksi plan PT Pertamina Rokan Hulu dikenali asam regional 1 Tamunanto menyebutkan, sampel minyak ini juga akan diambil untuk dilakukan uji laboratorium. Oke, jadi sementara kami masih, sampel masih kami bawa ke lab, jadi nanti di lab kami di Pertamina Rokan Hulu dikenali asam akan kami teliti. Akan kami teliti, tapi secara sekilas dari pengalaman, pengalaman saya lebih kurang bekerja di Pertamina sudah hampir 37 tahun. Pirdana Trio, Jambi TV